Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami akan memperkenalkan diri nama Awzhar SPD, Kepala SMA 4 Tengsel Utara Yang sehari-hari kita ketahui SMA 4 Tengsel Utara beralamankan di Jalan Pelajar Jalan 24 Desa Mahato Sebagaimana kita ketahui SMA yang berada di Tengsel Utara terdiri atas 5 sekolah SMA 1 beralamankan di Rantau Kasai SMA 2 beralamankan di Desa Mahato Kemudian SMA 3 beralamankan di Desa Bangun Jaya SMA 4 yang seperti kita ketahui yang beralamankan di Jalan Pelajar Bandar Selamat Desa Mahato yang kita cintai ini SMA 5 berada di Rantau Sakti yang berdekatan dengan SMA 1 Tengsel Utara Baik, sebelum kami memperpanjang Mukadima dalam memperkenalkan sekolah kami Kami akan menyampaikan visi-misi dari SMA 4 Tengsel Utara Visi dari SMA 4 Tengsel Utara terwujudnya sekolah yang mantap dalam IPTAK, unggul dalam IPTAK Kemudian berprestasi di bidang olahraga, seni, serta mampu bersaing menghadapi era globalisasi Untuk mewujudkan visi ini, kami menyusun ada lima ambisi Yang antara lain, menanamkan keimanan dan ketakuan melalui pengamalan ajaran agama Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan Kemudian ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik Keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembinaan, kewirausahaan, pengembangan diri, serta terencana dalam berkesenambungan Kemudian yang terakhir adalah menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, lembaga, dan yang terkait Untuk pelaksanaan mewujudkan visi-visi sekolah SMA 4 Temseltara Pada tahun ini, kami juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka Dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, ada untuk mewujudkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka itu di sekolah kita Kita laksanakan P5 Untuk pelaksanaan P5 ini, nanti ada kami menunjuk beberapa koordinator Video ini kami laksanakan adalah dalam tugas dari fumata kuliah kami di Aska Sardana Universitas Lancang Kuning Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini mendapatkan kritik ataupun saran untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan ini Untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang-bincang nanti dengan koordinator pelaksanaan P5 dari SMA 4 Temseltara Seperti mana kami sampaikan tadi bahwa untuk pelaksanaan P5 di SMA 4 Temseltara ini kami menunjuk dua orang koordinator pada tahun pelaksanaan P5 di SMA 4 Temseltara Kami perkenalkan koordinator yang pertama Ibu Seri Hartati SPD Kemudian koordinator yang kedua Ibu Nurlayla Kusuma Wardani SPD Baik, kedua Ibu-Ibu kami akan menanyakan hal-hal yang Bapak Ibu-Ibu lakukan untuk pelaksanaannya P5 di SMA 4 Temseltara Program apa yang Ibu-Ibu lakukan untuk pelaksanaan P5 ditaksanakan di sekolah kita ini Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada bapak-bapak sekolah yang sudah memberikan kesempatan saya Untuk menyampaikan apa sebenarnya program P5 yang kita kesanakan di SMA 4 Temseltara Nah, kegiatan program proyek penguatan koordinator pelajar P5 ini merupakan implementasi daripada P5 itu sendiri Nah, kemudian pada penerapannya disini kita laksanakan di kelas 10 Yaitu dari kelas 11 sampai dengan 10-6 Karena kebetulan di SMA 4, kelas 10 ada 6 kelas, ada 10-10 rombel Nah, untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini Untuk diketahui bersama proyek penguatan profil pelajar P5 ini Merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang kita terapkan di sekolah Kemudian untuk mengamati kondisi ataupun isu yang terjadi di lingkungan sekitar Yaitu isu global seperti itu Nah, kemudian program P5 ini sendiri merupakan program yang proses pembelajarannya itu berbasis proyek Nah, kemudian pembelajaran yang berbasis proyek ini merupakan pembelajaran interakulturer yang dilakukan dalam kelas Tetapi untuk pembelajarannya sendiri itu berbeda dari proyek yang biasa dilaksanakan pada mata pelajaran kondisi tersebut Nah, kemudian untuk kelas 10 pada tahun ini SMA 4 itu mengambil 3 tema Yang pertama itu temanya yaitu berekayasa dan berteknologi Untuk yang berekayasa dan berteknologi ini kita ambil lagi sub-tema Yaitu mengelola limbah sampah itu menjadi kuku organik Yang mana di SMA 4 kemarin laksananya itu nanti akan kita laksanakan Kita akan mengkoordinator semua siswa untuk mengunduhkan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah Maupun yang ada di rumah dan menjadikannya sebagai kuku organik Kemudian yang kedua itu adalah kewirausahaan Nah, untuk kewirausahaan ini sub-temanya itu adalah Menggali potensi daerah lewat usaha muda Itu yang akan kita rencanakan kepada Nah, untuk menggali potensi daerah lewat usaha muda ini tadi Kebetulan untuk di SMA Negeri 4 ini sendiri berada di daerah kawasan kebun sawit Kelapa sawit Jadi kita akan memanfaatkan lingkungan kelapa sawit Itu untuk menjadi beberapa perawatan Kemudian kebetulan juga di mahat ini Pak Ada sedikit seperti apa namanya Kebun pisang seperti itu kan Daripada batang pisangnya itu tidak dimanfaatkan Dan menjadi limbah itu kita keolah menjadi keripi ataupun makanan Seperti itu, kemudian ada sedikit apa namanya Kreatifitas siswa lain berbunjuk makanan lokal Dan juga apa namanya Cemilan Kemudian ada produk-produk kreatifitas lain Seperti itu Kemudian yang ketiga itu ada Tema karipan lokal Nah, untuk karipan lokal ini sendiri Kita mengangkat budaya rokan budu Dengan sub-tema itu adalah Penta seni budaya rokan budu yang mana Nantinya siswa itu akan kita kenalkan Apa saja sih sebenarnya yang menjadi kebudayaan adat-istiadat di rokan budu Terima kasih industri Mungkin pelaksanaan Ataupun jadwal dari P5 di sekolah kita ini Yang sudah tidak dicunat bagaimana dikirasi? Kalau Pak untuk pelaksanaan P5 Saya akan melupakan di pertanyaan ini Sesuai dengan tadi Kita sudah dimasak oleh teman saya Kalau kita bisa kompak ini kan ada 3 tempat Jadi kita melaksanakannya dengan sistem BLOCK Jadi untuk bulan 3 bulan pertama Kita akan mengangkat tema terlebih dahulu Tentang badai kayata dan teknologi Nah, 3 bulan kemudiannya Nanti itu akan berganti temanya Pak Dengan kewirausahaan Dan 3 bulan kemudian itu akan Mengganti temanya dengan kearifan mental Jadi sistem BLOCK ya Per bulan 3 bulan 3 bulan Kita nanti akan ada ya Siapkan 3 bulan terakhir itu Untuk persiapan festival karni karya Nah, untuk pelaksanaan di kelas Itu dilaksanakan intrakulikuler Di dalam jam sekolah Efektif Nah, diadakan di setiap hari kemudian Dengan melibatkan beberapa guru Dengan seperti yang diadakan karya tadi Melintas mata pelajaran Itu tentang bagaimana tadi programnya Kemudian jadwalnya Bagaimana dengan penilaiannya nih Penilaiannya, bagaimana pelaksanaannya Dan teknik Terima kasih Pak Nah, untuk sistem penilaiannya Di sini kita mengambil buka dimensi Dari ketiga teman Yang pertama itu Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan 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 Kemudian yang kedua itu Ada berkepondong Kemudian yang ketiga ada Bernalatitis Kemudian yang keempat itu Ada kreatif Dan yang keempat itu Ada berhenti Nah, untuk sistem penilaiannya ini Kita bagi menjadi empat penilaian Yang pertama itu ada Mulai berkembang Dengan Muka pemilai Dari 61 sampai 32 Kemudian yang kedua itu Ada SD Sudah berkembang Kemudian target nilai Dari 71 sampai 80 Kemudian yang ketiga itu Ada BSA Berkembang sesuai arahan Target nilai dari 81 sampai 90 Dan yang terakhir itu Ada SAB Sangat berkembang Itu target nilai dari 91 sampai 100 Itu yang kami rekan Terima kasih Itu mungkin kita sudah Ada kegiatan Tentu ada tahap penilaian Kemudian dalam melaksanakannya Tentu ada Hal-hal yang tidak laksanakan Bagaimana Memkoordinasikan dengan Dan bermaksud jawat Dan menginasikan dengan anak Sehingga kelasanannya Bagaimana yang lantai langkah Yang dilaksanakan Jadi Seperti yang di laksanakan sebelumnya Dalam melaksanaan penilai ini Kita Lintas mata pelajaran Terus kita juga Membuncukkan Seberapa mata Orang buru Yang mungkin Memkoordinasi Atau membimbing Pelaksanaan penilai di kelas Jadi Sepelum Tempatasi jawat Atau buru-buru Kemudian Ini nanti Atau masuk ke kelas Terlebih dahulu Kami berdua Sebagai koordinator Itu melaksanakan Sosialisasi terlebih dahulu Dengan Guru yang akan Masuk ke dalam Pengajar di Penilai ini Jadi kami akan Menjualisasikan Modul ajarnya Terlebih dahulu Pak yang telah Kami berhubung susun Nah kami jelaskan Bagaimana Modul ajarnya tersempur Sampai ke penilaiannya Nah setelah itu Nanti kami kemudian Menyusun lagi Jadwalnya Pak Karena kan Guru tersebut Tidak cuma mengajar P5 Tentu kami harus Menyesuaikan lagi Dengan jadwal mengajar mereka Agar tidak Membentukkan Antara ajarnya Setelah itu Setelah Guru itu masuk Nanti kami Setiap 1 bulan sekali Itu melaksanakan Koordinator Apa Pak Sekecil-kecil Nah ya Pak Untuk Diskusi Dengan Pemenster tersebut Apa Kendala-kendala yang dihadapi Ketika mengajar P5 ini Pak Tentu kita Apa namanya Karena ini Tahun pertama Berhubungan di sekitar sekolah kita ini baru kita Pertama kali awal melaksanakan program P5 ini Sebenarnya kita tidak ada koordinasi dengan sekolah sekolah sekitar Cuma kalau misalkan kami ini Apa namanya melihat dari sekolah-sekolah yang lain yang sudah melaksanakan Kalau tidak tersebut Kalau tidak koordinasi dengan sekolah lain itu belum ada Oke Amanya kita Apa namanya Saling Mencari informasi Dalam pelaksanaan P5 di sekolah kita Kemudian pelaksanaan dengan siswa Dengan guru dan pembimbing Bagaimana Pelaksanaannya Di sekolah ini Yang Dengan koordinasi Dan bagaimana dengan siswanya Dengan dengan teman Kemudian dengan Mematasi Tentu ada masalah Bagaimana yang pilih pelaksanaan Nah untuk sistem pelaksanaannya ini Seperti yang sudah disampaikan oleh Bumut Laila tadi Bahasanya kan setiap Jumat Kita itu Membuat jadwal Jadi Mulai dari jam pertama Pukul ke dua Ya seperti itu Kemudian Kita menyusun jadwalnya Membagikan modul kepada guru Setelah kita membagikan modul Kemudian kita akan menyampaikan kepada guru pembimbing Nanti di setiap kolas itu Silahkan dibagi kelompok Perniat yang mereka inginkan Contoh salah satu kelompoknya Ketika dia di bidang kewirausahaan Kan di bidang kewirausahaan ini banyak pak Ada yang di bidang kuliner Ada yang di bidang kerajinan Nah nanti Guru pembimbing itu Dia bertugas Menyeleksi siswa itu Mana yang minatnya di bidang kuliner Mana yang minatnya di bidang kerajinan Nah setelah itu Kita baru ambilkan dari contoh-contoh Bidang kewirausahaan yang ada di sekitar lingkungan kita Nah kita lihat kan Kuliner apa saja yang sudah bergerak di lingkungan kita sekitar Kemudian Kerajinan apa saja yang sudah dihasilkan oleh masyarakat mahatu Yang bisa kita kembangkan Atau yang belum dihasilkan dan itu bisa menjadi peluang musik Nah seperti itu Proses pelaksanaannya di dalam kelas seringnya Nanti ketika pelaksanaan itu siswa itu memang benar-benar berada pada bidangnya masing-masing dan merasa tidak terpaksa Kemudian yang kayak keharifan lokal juga seperti itu pak Kami kelompokkan Mana yang biarnya hobi Bidang kalian Bidang musik Kemudian Bidang drama dan sebagainya itu kita kelompokkan sesuai dengan peningan mereka Sehingga mereka itu melaksanakannya dengan sukarela dan tanpa ada paksa Dalam pelaksanaan yang namanya awal ya Pasti ada kendala dikira Kendala apa yang Ibu-ibu yang saya percayakan sebagai penelitian Yang kalian hadapi Dan bagaimana cara kalian melaksanakan Atau mau melesaikan kendala tersebut Jadi namanya ini kan kita tanggung pertama ya pak Melaksanakan penelitian ini Tentu tidak akan semulus yang kita inginkan Kita bayangkan ya pak ya Jadi itu ada beberapa kendala-kendala Yang pertama itu kendalanya pak yang kami temui Ketika kita kan setiap satu bulan sekali itu mengadakan apa Dengan teman saudara itu ya pak ya Jadi disitu kita minta Apa kendala-kendala ketika mereka ngajak Ataupun apa yang dihadapi oleh siswa kita Nah kendala yang pertama dihadapi itu pak Karena baru pelaksanaan terlima ini pak Murid itu sebagian masih bingung seperti itu pak Masih bingung untuk menentukan Kadang namanya minat Dan wakil ini kan kadang anak murid kita ini ada yang Minatnya tak cuma satu gitu pak Jadi disitu mereka bingung menentukan yang seperti apa Kemudian ada juga rekan-rekan guru menyampaikan Kurangnya kerjasama dari murid kita ini Karena kan tadi Sebenarnya sekalian teman saya Bu Serihan tadi Bahwa ini kan kita berkelompok belajar Nah namanya juga berkelompok pak Tentu pasti ada kendalanya di sesama Teman sekelompoknya Jadi ada yang merataan anak ini yang kurang Mau misalnya termotivasi untuk bekerja Ada yang cuek seperti itu pak Yang disampaikan dari teman-teman ini Kemudian juga ada kadang-kadang Biskomunikasi antara sesama rekan guru Seperti itu pak yang saya hadapi Terima kasih Yang namanya kita pelaksanaan Ini adalah perawal pertama Banyak kendala dalam pelaksanaan P5 Karena P5 ini yang kita harus mengimplementasikan dari kurikur merdeka tersebut Tidak ada suatu pekerjaan Tidak ada masalah dan tidak ada kendala Kemudian untuk langkah selanjutnya Nanti dalam P5 ini Sebagaimana kita ketahui Bahwa ada pelaksanaan Panen karya Gimana Apa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Dan kapan untuk pelaksanaan Panen karya Nah untuk rencana Panen karya Rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 25 Dan nanti di situ Dalam festival Panen karya Setelah Sesuai-sesuai belajar selama Satu tahun Mengaitu Kemudian Kemudian Yang sudah kita angkat Kemudian Kita berolah Dua pelaksana Menjadi sebuah produk Seperti itu Artinya Di acara panen karya itu Bicangannya akan Hasil Ataupun produk-produk Yang mereka sudah Buat Selama mereka Buat pelaksana Akan kita tampilkan Di sana Dalam Suatu stand Jadi Di setiap kelas itu Nanti kita buatkan stand Yang masing-masing Supaya Mereka itu Bisa menampilkan Berbagai macam karya Yang sudah mereka buat Dari berbagai macam Keselunan yang Mereka ada di saat ini Sehingga karya-karya Yang mereka buatku Bisa bermanfaat Nantinya Di keduduk Oke Terima kasih Nanti kita sudah Ada program kita nanti Dan tanggalnya Sudah Bapak Ibu Bapak Ibu Sampaikan Sudah ada tanggal Kepastian Yang kita laksanakan Kemudian Di dalam Rapat Akhir Awal tahun Kita kemarin Bahwa Kegiatan di sekolah ini Nanti Dengan bendahara Tolong disampaikan Buk bagaimana Kekira Apakah sudah Adiasisi Kemudian Anggarannya itu Sudah oke Dan bagaimana Untuk pelaksanaannya Nanti Sudah ready Kita pada tanggal Yang sudah Ditentukan Jadi Namanya Kita mengadakan Festival Panen Karya Itu Untuk Membutuhkan Dana Ya Pak Ya Jadi Kami berdua Sudah Berkoneksi Langsung Dengan Bapak Bendahara Kita Bendahara Sekolah Kita Mengenai Apa-apa Saja Yang diperlukan Untuk Kegiatan Festival Panen Karya Tersebut Mulai Dari Yang Kami Perlukan Itu Tentu Namanya Acara Kita Mengadakan Pameran Panen Kita Perlu Untuk Menyewa Panen Seperti Itu Kemudian Nanti Kita Membutuhkan Banner Kemudian Butuh Juga Sepanduk Seperti Itu Kemudian Kita Mengundang Orang Tua Namanya Kita Mengundang Orang Tua Tentu Kita Perlu Konsulisi Seperti Itu Pak Kita Membutuhkan Dana Untuk Sewa Postum Seperti Itu Sudah Menghitung Total Total Dananya Dan Alhamdulillah Sudah Diseditui Oleh Tendara Tapan Terima kasih Kepada Duk Sri Tertanti Kemudian Duk 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 Suma Wadhani Yang Sudah Mengkondini Kegiatan Ini Dari Awal Hingga Kita Mungkin Besok Lagi Kita Akan Melaksanakan Pestapan Dan Karyanya Mudah Kemudahan Apa-apa Yang Sudah Bapak Ibu Laksanakan Dan Koordinasikan Dengan Kawan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Mari Kita Lihat Nanti Secara Bersama-sama Dan Mengkoordinasikan Anak-anak Supaya Pestapanan Karya Kita Berjalan Dengan Sesuai Yang Kita Harapkan Mudah-mudahan Apa Yang Kita Rencanakan Berhasil Sesuai Dengan Yang Kita Ingin Dan Maksimal Jadi Ya Mudah-mudahan Kita Bisa Sama-sama Menghadiri Kediatan Besok Terima kasih 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 Dari Ibu bilang tentang hal-hal yang sudah kita laksanakan Mungkin untuk rencana perbaikan ke depan lah ya Pak Setelah kita lihat bagaimana asisiasnya orang tua tadi ya Pak ya Ada perlaksanaannya orang tua sukses kegiatan percayaan yang kita Yang ke depan ya ini yang perlu kita dungu-dua Kita dungu koordinator ya Pak ya untuk perbaikan ya Itu yang pertama adalah Jadi seperti sebelumnya kita wacara yang di bulan ini Ada kedala-kedala sendiri Jadi kedalanya itu mungkin ke depannya Tapi kepada kulit itu akan melakukan sosialisasi untuk kita lupa Mengenai pelaksanaan P5 Jadi anak itu sudah terbiasa enggak beli-beli lagi Tapi dari kelas 11 ya sudah biasa Karena kita melanjutkan pasi kita di kelas F Tapi kalau yang kelas 10 yang baru Ya tentu juga mereka enggak akan mengerti tentang bagaimana pelaksanaan P5 Jadi kami akan sosialisasi lagi selama kepada seluruh murid pelaksanaan P5 Yang masuk SMA akan menceritakan benar-benar Banyak-banyak ya Pak ya Nah kemudian Sekolah sosialisasi itu juga nanti Kami akan menegangkan kepada Kepada guru-guru pemimpin yang masuk ke kelas Itu untuk bagaimana Agar anak murid kita ini bisa bekerja sama Dan membaik dengan temannya Bisa menunjukkan ego-nya Sesuai dengan kubuat dari P5 kita ini Kepada elemen yang kita ini Itu untuk mengenai kerja sama Pada Dutonggoyong Seperti ini Pak Dan kemudian rencana kedepannya Seperti tadi di belaskan oleh teman saya Bagaimana artisiasi orang tua itu Jadi mungkin untuk produksi Vestival Pamer dan akunit kedepan Itu kita akan meningkatkan jumlah produksinya Pak Jadi kayak sofa ini tadi kan Itu kan banyak sebutan Pak Sampai banyak yang akan dapat orang tuanya Karena produksi kita Kita enggak menyangka ya Pak ya Sampai sampai begitu Sampai banyak kekurangan Jadi mungkin produksinya akan kita meningkatkan lagi jumlahnya Kemudian variasi bentuk juga ya Pak ya Mungkin kami akan buat model yang lain Seperti ini lagi Modelnya Kemudian juga nanti Seperti kita evaluasi lagi ya Pak ya Evaluasinya Dan dananya lumayan Setelah kita lihat ya Pak ya Dan dana untuk pelaksanaan P5 ini Alat terbaiknya lagi Kalau seandainya Semalam kita nyewa kostumnya Kalau bisa sekolah punya seperti itu ya Pak ya Jadi sekolah beli Kalau bisa dianggarkan untuk RKA tahun depan Kita membeli kostum Untuk RKA sendiri Kemudian Kita membuat Membeli salon sendiri Jadi kita bisa mengambil anggaran Jadi kita dapat Menambah aset yang dimiliki oleh seorang pembukaan Jadi itu Pak RKA tahun depan Terima kasih 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 Ini yang diberikan masukan orang tua kepada kami semalam Kemudian buatlah produk tersebut namanya Namanya jadi ibu-ibu mungkin seperti memanya debok batang pisang Atau apa ya hal-hal yang bisa membuat orang tertarik dengan produk yang ibu bimbing anak kita Sekali lagi kami terima kasih atas apa yang ibu-ibu laksanakan Kami harapkan dokumen-dokumen yang sudah kita buat Kemudian materi-materi yang ibu berikan kepada anak kita arsipkan Karena kita tahu ya untuk pelaksanaan P5 ini adalah kita tahu pertama Jadi dari dokumen tersebut bisa kita melihat nanti apa kekurangan dan kelebihan kita Yang kurang tentu akan kita perbaiki Terima kasih kepada ketua panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini Yang dipercayakan kepada Pak Hewan Saputra SPD ya bu ya Mudah-mudahan diri payah ketua panitia berserta tim Berserta ibu-ibu koordinator kami yakin ibu-ibu peserta panitia bertumpus-tumpus untuk mensukseskan acara ini Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu menjadi amal yang berlipat ganda Mungkin ini ya bisa kami sampaikan dalam program sekelumit tentang hal-hal yang kami buat di SMP 4 Tengseltara Untuk memenuhi tugas mata kuliah kami di Pasca Sardana Universitas Tata Kuning Mudah-mudahan kami sangat mengharapkan sekali Masukkan kritikan saran tentang pelaksanaan pembuatan video kami ini Kami yakin banyak kesilapan, kekurangan Jadal gading karetah, jadal membawa pekir Kami harapkan kritikan sarannya mudah-mudahan membangun Terima kasih telah menonton!